Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Minggu 16 Januari 2022, bersama saya Anselin Natasya. Sahabat Kompas TV diberita pertama Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pada minggu siang kembali mengeluarkan awan panas guguran. Luncuran awan panas guguran mengarah ke Besukobokan dan Besuk Lengkong. Diperkirakan awan panas guguran meluncur sejauh 4 km dari puncak ke arah Besukobokan dan Besuk Lengkong. Sementara tinggi kolom abu sekitar 1.500 meter di atas puncak Semeru. Atas peristiwa ini, masyarakat diimbau tidak beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan karena berpotensi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Di berita kedua Sahabat Kompas TV, sebuah toko kayu di Celeduk Tangerang, Banten hangus di lalap api. Selain menghanguskan dua unit mobil, kebakaran juga mengakibatkan dua orang mengalami luka bakar. Setelah tiga jam lebih, api berhasil dipadamkan oleh petugas badan penanggulangan bencana daerah kota Tangerang dengan menerjunkan tujuh unit mobil pemadam kebakaran. Warga pun bergotong royong membantu menyingkirkan sejumlah kayu yang berada di lokasi agar api tak kembali menyala. Sempitnya akses jalan menuju lokasi serta tak adanya sumber air membuat petugas sempat kesulitan saat menjinakan api. Sahabat Kompas TV di berita terakhir menanggapi terjadinya longsor di Kabupaten Sumedang, pihak BPBD mengimbah warga yang tinggal di dekat lokasi longsor untuk mengungsi sementara. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Meski lokasi terjadinya longsor masih jauh dari permukiman warga, BPBD Kabupaten Sumedang Jawa Barat mengimbah warga untuk mengungsi ke lokasi lebih aman. BPBD khawatir akan terjadi longsoran susulan mengingat intensitas curah hujan di wilayah Kabupaten Sumedang masih sangat tinggi.